selamat menikmati murah meriah dan pastinya aman dan disini juga ada flash sale yang menawarkan diskon dan potongan harga dalam waktu tertentu kalau misalkan kalian top up, jangan lupa tulis kode MOMOSFIN biar dapat diskon lebih langsung cus, cek link di deskripsi Halo semua kembali lagi bersama saya Momos hari ini saya akan memberikan kalian informasi ya, jadi informasi tentang sneak peek level 70 itu ada apa aja dan juga saya akan memberikan informasi yang masih orang belum banyak tau, ini ternyata si GM solo ya GM itu game master ya, kalian gak tau ya GM, GM nya itu ada bikin sedikit giveaway, yaitu 3000 RC ya, saya akan bukain disini, ini giveaway ya jadi kalian itu tinggal masuk aja di IG kalian masuk di IG terus kalian cari aja GM solo ya, jadi tulisannya GM solo titik undown gitu ya kalian cari aja di instagram, kalian kalau misalkan gak punya instagram, kalian download aja ini baru 600 orang yang ikutnya jadi kemarin dia itu ada bikin story giveaway buat follower GM solo, hadiah masing-masing 3000 RC untuk 5 pemenang ya gak perlu ngapa-ngapain akan diacak dari follower yang follow sebelum 21 Agustus akun bot atau yang baru dibuat setelah 17 Agustus bakal didiskualifikasi pengundian akan di live via IG tanggal 21 Agustus jam 6 sore maaf kecil dari dompet sendiri oke, jadi ini dia pribadi ya temen-temen ya jadi GM nya itu bikin giveaway pribadi, jadi bukan dari undown ini gak official dari undown jadi nanti itu batasnya tanggal 21 nanti akan di undi live via IG ya kalian jangan lupa tinggal follow aja gampang banget tinggal follow aja lumayan ya temen-temen 3000 RC terserah kalian mau follow atau enggak saya gak disuruh sama GM solo ya temen-temen ini murni saya cuma memberikan informasi ke kalian bagi kalian yang butuh RC siapa tau nih kalian dapet karena ini di undi kalian kalau misalkan mau follow IG saya kalian jangan lupa follow IG saya juga ya kalau misalkan kalian mau kalian tinggal ya momos geek aja ya gampang banget tinggal momos geek gini nah itu keliatannya itu ya yang gambar itu momos geek ini IG saya IG saya gak ada apa-apa ya temen-temen gak ada apa-apa cuma ada ya foto kucing saya dan ada foto anjing saya ya oke awas kalian gak follow saya yang berikan informasi kalian cuma follow GM Undown karena persih ya awas ya kalian ya gak saya bercanda aja ya kalian gak follow juga gak apa-apa kalian misalkan kalau mau DM-DM kalian mau tanya-tanya itu kalian DM aja di IG saya gak apa-apa dan saya itu saya akan bales ya saya akan bales kalau saya ada waktu pasti saya akan bales DM kalian terus kita akan langsung bahas yang level 70 ya temen-temennya jadi di video kali ini saya itu mau bahas sedikit tentang level 70 istilahnya sneak peek ya sneak peek jadi kita akan lihat aja kita akan lihat aja yang pertama itu kalian kalau udah ini udah ada ya dia udah update kalian yang belum login kalian bisa login terus disini itu ada ada kostum baru ya ada kostum baru jadi kostumnya itu kayak anak punk gitu jadi kalian dapet bajunya plus kalian dapet tasnya tasnya itu gitar ya kayak ini kalian lihat ini gambarnya gitar ya dan gitarnya ini bisa dipakai main ya temen-temennya bukan cuman sekedar tas aja bukan cuman sekedar backpack ini bisa dipakai main gampang banget caranya dia cuman login hari ini untuk mengklaim outfit jadi tanggal 24 Agustus pastikan kalian login terus untuk klaim hadiahnya ini ini karena hadiah terbatas dan ranselnya juga terbatas tanggal 24 Agustus kalian jangan lupa kalian login terus dapet title juga ya jadi nanti tanggal 24 ini ada maintenance ya temen-temennya maintenance-nya itu agak gede nah setelah maintenance itu kalian login langsung bisa dapet istilahnya kostum dan title ya oke jadi seperti itu lalu kita akan lihat sedikit sneak peek level 70 ya ya saya mau bahas pertama itu kalian ada job baru ya temen-temennya ada job baru kalian kalau misalkan masuk di peran nah ini ada job baru highwayman dan rombongan penyanyi saya akan lihatkan cuplikannya disini rollnya ini pembalap kalian disini nanti bisa upgrade mobil kita bisa modifikasi mobil kita bisa upgrade mobil kita akan lihat sedikit disini untuk clipnya oke jadi seperti ini ya outfitnya seperti ini kalian lihat itu pakai gitar di belakang backpacknya itu kita bisa pakai main ya gitarnya itu seperti itu kurang lebih outfitnya ini adalah video dari Cora Gaming ya Cora seperti ini kalian bisa update update kalian bisa update update kalian bisa modifikasi istilahnya mobil kalian atau motor kalian terus nanti itu dia bisa makin cepat ya kecepatannya itu bisa makin cepat ya temen-temen ya mobil-mobil kalian itu nanti bisa dimodifikasi istilahnya ya pakai job itu ya job itu karena nanti juga ada lomba lomba track-trackan ya lomba mobil ataupun lomba motor ya balapan ya kita lomba balapan di level 70 nanti nah ini ada quest-questnya ya quest-questnya kalian lihat bisa dapat spare partnya ya bisa dapat spare partnya terus nanti untuk di upgrade mobil kita ya kita bisa upgrade mobil kita dan kita bisa beli ya spare partnya itu kita bisa beli di market ada buka baru dia ada kayak toko baru nah kita bisa beli kalian bisa tukerin poinnya ya dari balapan itu bisa tukerin poinnya jadi silver juga dan kalian bisa beli spare part-spare part buat naikin kalian punya kecepatan mobil atau kegegean mobil kalian ya seperti itu ini maaf ini ada orang kerja ya temen-temen ya jadi agak ribut ini sedikit saya gak tau kalian denger atau enggak keributannya itu oke yang kedua itu adalah rombongan penyanyi ya jadi ada role baru kalian jadi penyanyi atau jadi pemain musik ya dan ini waktu kalian main musik nanti itu bisa ngasih buff ya temen-temen ya bukan cuma sekitar main musik jadi main musik tapi bisa ngasih buff oke kita akan lihat cuplikannya nah ini ya jadi role-nya ini kalau kebuka kayak gini terus kalian bisa naikin istilahnya skill-nya pasifnya jadi kita itu kalau nanti misalkan sebelum misalkan mau boss mau apa kita nyanyi dulu ya kita nge-band dulu mantul oke terus kita itu bisa bikin band sama temen kita terserah ya sama temen kalian di camp kita bisa nge-band bareng lucu ya jadi ada yang ini kalian lihat ya ada yang main gitar ada yang main piano atau apa ya terus ya gitu jadi penyanyi oke terus ada ini tokonya ya toko musiknya ini ada beberapa barang seperti furniture-furniture kalian bisa beli pakai silver ya nah lalu kalian itu bisa bikin seperti panggung gitu ya yang tadi yang bareng-bareng yang kalian beli pakai silver itu itu bisa dibikinin panggungnya jadi kita itu bisa manggung gitu kan ini nah ini contoh ada pianonya ada balonnya kita bisa manggung disini ya untuk job penyanyi kalian bisa ajak temen juga ya tadi berlima itu seperti contohnya tadi dari klipnya nah ini ya kalau kalian itu main musik kita itu bisa dapet buff saya gak tau ya itu tulisan Cina ini ya gimana ya cara bacanya itu buffnya itu yang warna kuning tadi ya yang tulisan gambar panah ke atas itu itu bisa nambahin buff kalian ya kalian lihat itu di atas kiri karakternya nah itu dapet buff selama 30 menit ya oh lumayan ya mantul banget ya mungkin nambah damage atau apa gitu gak ngerti ya sepertinya sih damage ya itu gambarnya jadi setiap musik itu beda-beda dan cara naikin EXP-nya kalian tinggal main musik kayak itu ya kalian lihat ya dapet 480 EXP barusan jadi main musik aja dia bisa naikin EXP untuk buffnya ya istilahnya untuk skillnya ya tapi saya gak tau apakah ada batas atau enggak pastinya harusnya ada batas ya gak mungkin ya kalau misalkan gak ada batas sehari bisa max level ya kita ya langsung ya oke kita lanjut lagi yang ketiga ada fitur nambahin rating lagi ya jadi kayak modelnya kayak DNA gitu ya nah itu dilihatin itu ya ini kan ada transcript ada yang baru ya kita bisa naikin rating kita atau kekuatan kita ada cara barunya ini ya kalian harus simak ini benar-benar penting ya cuma saya gak yakin ini level 70 keluar gak tau level berapa apakah level 70 atau enggak ya temen-temen ya nah ini kalian lihat contohnya ya jadi kayak bikin DNA gitu ya kita istilahnya badan kita kita kasih gak tau ya ini tulisan Cina sih bagi gimana ya nah jadi kita itu kayak bikin-bikin status dia itu pake material-material ya pake material mentah pake barang setengah jadi terus nanti barangnya itu di craft setelah di craft itu kalian bisa gunain untuk istilahnya bikin DNA ya DNA itu dan DNA bisa dijual ya temen-temen ya dan DNA itu bisa dijual tergantung statusnya ya kalian kalo statusnya bagus dia itu kayak gacha status ada gacha statusnya kayak ini contoh nih ya kalian lihat dapet status hijau saya gak tau itu apa ya mungkin tambahan ke zombie kah 2,9% atau apa gak ngerti ya itu ada statusnya pokoknya dia kayak gacha nah ini kalian lihat ya dia gacha lagi dia dapet lagi ya rating 253 terus ada efeknya seperti kayak efek senjata atau efek armor kita ya status armor kita ya oke disini ini yang saya bilang kalian ya ini bisa dijual jadi tergantung ini kalian lihat itu harganya 50 ribuan saat itu di market karena itu tergantung ya tergantung statusnya kalo misalkan statusnya bagus pasti lebih mahal ya temen-temen ya ya namanya gacha ya oke jadi kurang lebih seperti itu yang pastinya dan pastinya ada map baru kalian sudah dapet kisi-kisi ada golden desert ada map baru ada resources baru ada boss baru ada story baru dan yang terakhir yang saya mau katakan ke kalian ada custom pvp ya kalian bisa pvp antar server jadi servernya beda nih kalian lost city sama raven gitu kan bisa ya kalian bisa pvp ya tapi custom saya masih belum tau detailnya seperti apa saya masih belum tau informasi seperti itu apa cuman sudah dikonfirmasi untuk level 70 udah ada ya untuk custom pvp itu ada banyak ya ada banyak ya kalian kalo misalkan punya informasi-informasi itu kalian bisa share di komen buat temen-temen kita yang belum tau dan siapa tau ada yang saya miss juga saya lupa kasih tau ke kalian kalian nanti bisa langsung komen-komen di bawah ya untuk level 70 kira-kira apa karena saya bener-bener excited banget ya excited banget untuk nungguin untuk level 70 ya oke jadi itu aja itu aja dari saya mudah-mudahan kalian dapet informasi yang baru ya dari video saya dan kalian jangan lupa like dan subscribe pokoknya jangan lupa dinyalain notifikasi ya temen-temen ya kalo ada update-update kayak tadi seperti game solo itu kalian gak dapet informasi dari saya nanti ya oke oke jadi itu aja thank you yang udah support dan sampai jumpa di video berikutnya dadah